Intro Di usia lanjut, usia akan semakin bertambah. Secara alami, organ-organ tubuh kita juga akan mengalami suatu proses perubahan. Melatih otot pada daerah pinggang, pinggul, terutama otot di lutut. Bagi hemat saya, di pengalaman di usia-usia lanjut, otot tersebut merupakan otot yang akan selalu kita gunakan teraktifitas sehari-harinya. Menentukan satu olahraga dengan gerakan ringan dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas, juga durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Usia lanjut, sebaiknya kita melakukan satu gerakan yang ringan, hanya dengan melekukkan buket dan juga menggerakkan tangan di daerah dadah. Dan diulang berkali-kali, menggerakan senam yang ringan simple ini sepertinya akan cukup memberikan tubuh kita menjadi panas. Dengan demikian, harapannya tentunya kita akan dapat sedikit berkeringat. 5 menit di usia lanjut, untuk melatih otot pinggang, pinggul, paha, pertama dengan menggunakan gerakan-gerakan yang menungkik, atau dengan posisi akhi yang dijangka rendah, diperlukan sesuatu kesabaran. Biasanya, otot-otot akan menjadi tegal, karena belum terbiasa. Dan untuk hal tersebut, pada kesempatan media ini, dengan kerenahan hati, saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat. Semoga, kita selalu dalam keadaan saya perlatihan dan dapat beraktifitas sehari-harinya. Lalu, dengan semakin bertambahannya usia kita, secara alami juga, polisi tubuh-tubuh, terutama nafas yang kita masih merasakan itu akan berkurang. Namun, lebih baik bergerak 5 menit tidak dipada, sama sekali tidak melakukan aktivitas. Terutama, melakukkan otot pada paha pinggang, pinggul, dan juga yang paling utama adalah gerakan di otot youtube. Nah, step kedua ini, melakukan gerakan yang lebih, atau berdurasi lebih cepat daripada gerakan pertama. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!